Halo dan selamat datang di Weekender sudah lama kita nggak ketemu nih terutama bagi para pemilik BMW E90 melanjuti episode sebelumnya di episode kali ini saya akan coba menjabarkan bagaimana caranya menghard reset komputer di BMW E90 kita menggunakan komputer Mini yang biayanya cukup murah dan bisa dibeli di mana saja di terutama di toko-toko online keterangan dan linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman sebelum kita mulai kita harus pastikan dulu ini terutama di di kendaraan kita ya kita harus pastikan bahwa sensor-sensor berada pada posisinya yang benar ya jangan lupa teman-teman kadang-kadang kita suka service mobil kita terus kita tidak teliti kadang-kadang mekaniknya juga lupa pada saat dia mencopot sensor dia tidak menempatkan posisi sensornya pada tempatnya yang sebenarnya nah ini jadi harus dipastikan teman-teman bahwa sensor-sensor di BMW itu terpasang dan di pada posisi yang seharusnya terpasang jika tidak error akan muncul di komputer setelah itu setelah kita pastikan sensor-sensor itu terpasang dan jika indikator komputer menyala akan ada engine error dan lain sebagainya nah menggunakan alat yang yang kita pasang di saklar ini ya ini alatnya cukup kecil bukan Oke alat ini ada aplikasinya juga baik untuk iOS maupun Android Oke kalau engine error muncul di komputer yang pertama kita aktifkan dulu aplikasi yang ada di handphone dan posisi kendaraan harus di dalam posisi nyala ya mesinnya ya jadi pastikan kendaraan dalam posisi nyala nah kemudian kita pilih start scan aplikasi akan melakukan scanning terlebih dahulu untuk memastikan errornya yang ada di ada dimana ya cara ini lebih menerusnya lebih praktis dan lebih mudah ketimbang cara saya yang di episode sebelumnya itu kalau memang tidak bawa kelat ini tapi ini adalah yang paling mudah karena kita bisa melakukan hard reset kepada komputer di BMW kita lihat sekarang sensor yang sudah menampakkan error apa saja perlu diingat ya teman-teman ini hanya hard reset sementara jadi ini bukan solusi permanen ya teman-teman kalau memang errornya cukup parah lebih baik dibawa ke bengkel ah siapa tahu ah permasalahannya bisa ada di komponen atau part semua memang harus ganti Oke setelah kita lihat error tersebut kita bisa baca detilnya untuk mereset pertama kita pastikan pos kita harus matikan mesin kendaraan terlebih dahulu kemudian kita Nyalakan lagi tapi Stutter key kita tekan tapi jangan diinjak remnya jadi artinya posisi mobil itu kita ingin Nyalakan tapi tidak kita Nyalakan artinya posisinya Idol tapi Stutter key kita tekan begitu muncul indikator seperti ini yang kita lakukan adalah melakukan hard reset di aplikasi dengan cara menekan tombol ini ya Nah setelah muncul pesan bahwa riset sudah dilakukan kita sekarang matikan mesin mobil mobil semua stutter kita off kan juga kunci kita cabut sekarang mesin kita Nyalakan nah seperti dilihat indikator errornya sudah hilang kurang lebih seperti itu ya dan kembali lagi saya ingatkan bahwa ini hanya temporary solution ya bukan bukan permanen solution pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan pesan sampai ketemu lagi di episode berikutnya mudah-mudahan mobil kita sehat-sehat selalu terima kasih bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax